Kelas Jumat Keju. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Kelas Keju, Kelas Jumat Circle Indonesia. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa karena hari ini, 2 Agustus lalu, kita merayakan ulang tahun yang kedua, Circle Indonesia. Tepat 2 tahun Circle Indonesia berkarya. Sejak awal pembentukannya, Circle Indonesia ingin menjadi wahana untuk kita belajar bersama. Puji syukur bahwa proses belajar bersama itu masih berjalan sampai dengan hari ini. Terima kasih kepada kita semua, sahabat Circle, yang masih setia bergabung dalam giat belajar bersama ini. Pada malam hari ini, Keju akan diampul oleh Dr. Agustinus Setiavibowo, SJ. Beliau adalah seorang pengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat di Arkara. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Atlantis Mitos Rekan Platon. Merupakan cerita mitos yang memberi banyak pesan moral bagi generasinya, para baktitu dan juga bagi generasi kita sekarang ini. Untuk kelas kita malam hari ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama sesi pemaparan dari Romo Setio, dan sesi kedua akan ada Q&A. Kelas pemalami ini akan dipandu oleh saya, Rionantu, akan menjadi moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada Romo Setio untuk menyampaikan materinya. Silahkan Romo. Terima kasih. Maaf semuanya teman-teman yang sudah berkumpul di bagian terakhir seri Filsafat Platon ya, khususnya Filsafat Politik Platon ya. Saya sudah mulai dengan Pai Dia, pendidikan sebagai proses transmisi kebudayaan ya. Lalu kemarin tentang Filsafat Politiknya Platon ya. Dan terakhir yang mungkin banyak orang tidak tahu, mitos Atlantis yang merupakan semacam reaktualisasi simbolis. Jadi semacam pengaktualan kembali secara simbolis. Pemikiran Platon ya, mengenai negara yang ideal itu seperti apa. Dan kalau negara itu serakah ya. Jadi dalam gambaran Platon ya, kalau misalnya aspek epitumianya terlalu besar ya, maka negara itu akan dihukum oleh yang ilahi. Jadi sebetulnya pesan dari Atlantis itu sesimpel itu. Sesimpel itu kalau bikin negara itu ya oke, negara yang imbang-imbang. yang imbang saja ya, yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang warga negara yang juga ugahari ya, berkeutamaan ya. Dan jangan berambisi terlalu bagaimana-bagaimana ya. Supaya tidak nasibnya tidak seperti Atlantis ya. Jadi Atlantis yang terlalu serakah akhirnya dihukum oleh Zeus ya. Ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, saya akan mulai share PPT ya. Nah, tetapi untuk mitos yang sebetulnya simpel itu, lalu kita tahu ya di Indonesia itu jadi ruwet. Ngomongnya jadi ruwet dan bahkan muncul macam-macam spekulasi yang aneh-aneh. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu ya. Platon memang seorang pemikir rasional ya, dengan dialektikal. Tapi Platon juga orang yang sadar keterbatasan rasio, sehingga dia sering mengutip, merucuk, bahkan menciptakan mitos-mitosnya sendiri. Jadi, Platon di kalangan para penafsir ya, dianggap sebagai seorang pereka mitosnya. Tukang bikin mitos ya, penyair mitologis. Jadi, ketika untuk menerangkan sesuatu itu, rasio kayak menemui batasnya ya, ya sudah, lalu Platon bercerita. Kalau Anda pernah dengar tentang the myth of missing half ya, mitos tentang belahan jiwa, nah itu adalah sebetulnya bikinannya Platon ya. Jadi, dahulu kala manusia itu sebetulnya nyatu begini ya. Tetapi karena kesalahan, lalu dihukum oleh Zeus, diputus menjadi dua. Nah, lalu ketika orang mencari kekasihnya ya, dia sebetulnya mencari belahan jiwanya ya. Karena dulunya, dulunya sebetulnya mereka itu jadi satu ya. Jadi, dulu manusia itu seperti ini. Wajahnya ada dua, kakinya ada empat, tangannya ada empat, begitu ya. Tapi karena kesalahan orisinal, lalu dapat dikasih di sambar petir oleh Zeus ya. Ini mitos Aristophanes ya, yang salah satu tokoh dalam simposium ya. Yang ketika berbicara mengenai apa itu arti cinta ya, katanya kalau orang jatuh cinta itu mencari belahan jiwanya, nah itu berasal dari, karena dulu manusia itu bersifat androgunik. Jadi manusia itu androgunik, laki-laki, dan gunik perempuan. Jadi manusia itu adalah gabungan perempuan dan laki-laki. Lalu ada kisah mitos terkenal lainnya adalah dari Bukun Republik, mitos R ya. Ini mitos tentang surga neraka ya. Jadi menarik ya, agama Samawi itu baru muncul Yahudi, mereka baru ngomong-ngomong soal surga neraka abad ketiga sebelum masehi, lalu Kristianisme, lalu Islam ya. Nah ini abad keempat sebelum masehi, Platon itu sudah bikin mitos tentang pengadilan terakhir, tentang surga neraka, begitu ya. R itu nama seorang prajurit yang dia pikir dia mati, terluka, tapi ternyata dia waktu itu sebetulnya hanya mati suri, lalu dibawa ke Hades ya. Dan dia melihat, menyaksikan, dia mengunjungi Hades ya, menyaksikan surga neraka dengan segala hukuman-hukumannya ya. Nah ini adalah mitos ciptaan Platon ya. Dan sangat menarik bahwa akhirnya agama-agama Samawi itu juga ceritanya kurang lebih mengikuti seperti itu. Dan ini mitosnya itu kalau kalian baca di buku dari pabrik buku 10 ya, itu menarik sekali ya. Mitos tentang macam-macam jenis logam ya. Jadi ada mereka yang terlahir dengan unsur emas, ada yang terlahir dengan unsur silver, the guardians, dan ada yang terlahir dengan perunggu, yaitu commoners workers ya. Jadi bahwa manusia itu ada tiga kategori, kategori emas, silver, dan perunggu, itu juga mitos rekaan Platon ya. Lalu ada Aligurigua di buku The Republic ya, tentang teori pengetahuan, dan tentu yang terakhir yang paling banyak ingat-ingat adalah soal Atlantis ya. Sekali lagi ini adalah mitos ya, mitos ciptaannya Tuhan. Pierre Vidal Nake ini seorang Hellenis sangat terkenal di Perancis ya. Dia tegas-tegas mengatakan ya sudah ini adalah cerita ya, ini mitos yang dibuat oleh Platon. Nah, salah satu mitos yang terkenal adalah tentang Platon Atlantis, dan gema mitos ini masih berkongkras ya di Indonesia. Buku terakhir yang terbit tahun 2016 adalah tulisan Dhani Irwanto ya. Menurut dia Atlantis itu ada di Laut Jawa. Ini orangnya ya. Youtubenya bisa kalian lihat ya, bagaimana dia menerangkan Atlantisnya Platon itu ada di Laut Jawa. Ada seminar-seminar dengan dokter-dokter juga ya. Ini, kota Atlantis ada di Laut Jawa sini, di dekat Pulau Bawian katanya. Sebelumnya, ada yang begitu yakin Atlantis itu ada di Gunung Padang, Sadawurit Garut. Pengusung ide adalah Dhani Hilman Wijaya, yang menulis buku tahun 2013, Plato Tidak Bohong ya. Ini juga ingat-ingat ya, rame sekali dia di cover majalah, koran ya, masuk televisi juga ya, di eranya SBY ya. Kayaknya mendapat dana juga ini untuk proyek-proyeknya ini. Ini bukunya ya. Ini orangnya, nah ini Dhani Hilman, barusan menjadi profesor riset ya di ITB. Dia ahli kebencanaan dari ITB. Jadi menurut dia situs Gunung Padang itu adalah, apalah, pokoknya sangat tua, ada emas tiga ton, piramida paling kuno, pusat peradaban ya. Pokoknya intinya Atlantis, awal dari seluruh peradaban. Nah Gunung Padang saya pernah kesana, ya memang hanya kayak gini ya, hanya batu-batu berserakan begini, dan memang tidak ada penggalian yang serius ya. Jadi hanya, kebanyakan hanya klaim ya. Penggalian dalam arti digali beneran ya, seperti kalau kita lihat situs-situs di Eropa itu ya. Jadi hanya batu-batu seperti ini. Lalu di tahun 2011, ada bukunya Ahmad Y. Sumanto, Oman Abdul Rahman, ya Peradaban Atlantis Nusantara. Nah kalau dicari-cari bukunya Dhani Irwanto, Dhani Hilman, dan siapa si Sumanto ini, sebetulnya semuanya itu hanya mengurangi, sorry, omongannya si Arisio Nunes dos Santos ya. Buku, ketika bukunya Santos ini terjemahan dalam bahasa Indonesia, Prof. Dr. Jim Liasidiki pun percaya begitu ya, percaya bahwa Atlantis memang Indonesia ya. Jadi, untuk mendorong impian warga bangsa masa depan, kita meluangkan kesadaran sejarah tentang kebesaran masa lalu. Makin jauh kita mengurangi masa lalu, makin terbuka peluang dan tantangan untuk mengunjungkan bimbing masa depannya. Jadi, orang seperti Jim Liasidiki pun ikut-ikutan percaya begitu. Ini Prof. Santos, bukunya ini ya. Saya beli bukunya ya, terpaksa ya, untuk membaca-baca ini sebetulnya apa sih, kok ada aneh-aneh kayak gini ya. Nah, yang ingin saya sampaikan malam ini, tentu saya tidak menunjukkan kejanggalan tesis dari Arisio Nunes ya, yang memang lalu menjadi sumber dari buku-buku Indonesia tadi itu, dan dengan demikian menunjukkan keanehan hinggar-hinggar tentang Atlantis di Indonesia yang mengikutinya ya. Nah, lalu berbekal pengetahuan saya tentang frisawat Yunani, ini saya akan memaparkan bahwa teks Atlantis itu hanya mitos. Rekaan Platon yang dibuat untuk mengkritik situasi zamannya ya. Athena yang dihidupi Platon adalah Athena yang merosot ya. Athena yang juga kehancurannya, karena sifat-sifat dari kepungahannya sendiri ya. Athena yang dulu jaya ya, setelah mengalahkan Persia ya. Lalu kemudian Athena menjadi kekuasaan maritim yang serakah, menginvasi kemana-mana ya. Akhirnya Athena jatuh dalam perang saudara dengan Separta, lalu Athena kalah ya. Nah, ini semua ditaksir Platon kayak, ya ini hukuman Tuhan, hukuman yang ilahi. Bahwa kalau negara itu serakah, ya pasti akan hancur ya. Jadi Atlantis sebetulnya hanyalah semacam rekaan Platon ya, untuk nasibnya si negara Athena yang dihidupi. Baik, saya akan mencoba memperlihatkan pertama berita tentang Atlantis ya, di Indonesia ya. Sejak 2010, buku Prof. Arison Nunes Dos Santos berjudul Atlantis The Lost Continent Van El Con membuat publik Indonesia ingat-ingat. Karena menyatakan bahwa Indonesia adalah Atlantis. Artinya sebagai Atlantis, Indonesia itu adalah tempat lahir semua peradaban dunia. Jadi ini klaim yang luar biasa besar ya. Nah, koran-koran begitu bersemangat waktu itu menyambut buku ini. Secara geologis dan penghitungan fisika nuklir, serta pendekatan kajian etno-linguistik, tafsir kitab suci, arkeologis, filosofis ya, membuktikan semuanya bahwa Atlantis adalah Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, Atlantis adalah di kepadang Plato, dalam teori-teori tidak sekedar dongeng, tapi nyata, dan dapat dilacak peninggalannya melalui penelitian interdisiplin. Jadi klaim-klaimnya memang luar biasa besar. Dia menggabungkan perdekatan ada etno-linguistik, kitab suci, arkeologi, filosofi ya. Nah, kalau saya sendiri ya, mampunya hanya di tingkat filsafat begitu ya. Jadi yang kayak gini-gini saya nggak begitu paham. Lalu, Koran Tempo, yang sekarang sudah almarhum ya, di tahun 2010 menyambut dengan sangat damat ya, bahkan ada artikel empat halaman kalau nggak salah, yang khusus mengenai Dhani Hilman. Sejak pertama kali diungkapi filsuf Yunani Plato, pada sekitar 2490 tahun yang lalu dalam dialognya Timaius Gretias, jadi memang teks tentang mitos Atlantis ini memang ada di dialog Timaius dan Gretias, tulisannya Platon. Atlantis menjadi misteri. Apakah Atlantis memang ada atau hanya negeri rekaan Platon? Arison Nunes dos Santos melalui bukunya Atlantis, memastikan Atlantis bukan fiksi. Bahkan dia menyimpulkan bahwa lokasi benua yang hilang sesungguhnya berada di wilayah Indonesia. Atlantis sampai saat ini tidak ditemukan karena mereka mencari tempat yang salah, tulis Santos, yang bapak dua bulan setelah bukunya terbit tahun 2005. Jadi 2005, ya 2006, awal 2006 lah dia sudah meninggal. Santos sampai pada kesimpulan itu setelah menggaji selama 30 tahun dengan mencocokkan ciri-ciri pulau Atlantis yang diunggapkan Platon dengan kondisi Indonesia. Menurut Santos, tak kurang 30 kecocokan ciri antara Atlantis menurut Plato dan kondisi Indonesia. Jadi menurut Arison Nunes, ciri-ciri tentang negera tropis, kekayaannya, ladang, lembah gunung yang indah, tautu permata, kayu wangi, sistem irikasi yang bagus, paneran melimpah, istana bertabur emas, tembok dari perak, benteng, gajah, dan segala jenis binatang yang diunggapkan Platon di Atlantis, itu katanya cocok dengan Indonesia. Dan diulang-ulang ini ya, katanya dia itu mengambil kesimpulan itu setelah mengkaji segala macam tradisi suci, segala macam naskah kuno dan berbagai mitos peradaban kuno, Yunani, Romawi, Mesir, Mesopotamia, Indonesia, India, pokoknya luar biasa lagi. Nah menurut pendapat Prof. Arison Nunes, kata Quran Tempo, orang Atlantis itu adalah Induk dari semua peradaban dunia. Jadi ketika paparan sudah tenggelam, mereka yang selamat bermigrasi ke penjuru dunia seperti Asia Tenggara, Cina, Polinesia, Amerika, dan Timur dekat. Mereka sudah mampu bersosok tanam, mengolah bahan tambang menjadi logam mulia, dapat membangun istana, tembok, benteng, dan memiliki seni budaya yang tinggi. Lebih dari sekedar menemukan lokasi pasti Atlantis yang adalah Indonesia, Arison Nunes juga mengatakan penduduk Atlantis atau penduduk Indonesia adalah asal mula semua peradaban yang dikenal di muka bumi. Jadi kita melihat ya betapa klaimnya ini luar biasa besar. Nah seorang budaya radar Pancadahana, kelihatannya sudah meninggal ya, ikut ya, ikut mendukung dan bersuka cita dengan penemuan ini ya. Dalam pandangan radar, Tessy Santos yang menyebutkan bangsa yang memiliki pabaran sudah memiliki berada paling tinggi, cukup masuk akal. Jadi menurut radar Pancadahana, Atlantis di Indonesia itu masuk akal. Bukti bahwa nenek moyang kita adalah pelaut besar dan membuat perahu yang hebat, kata radar, bisa dilihat pada relief di Candi Borobudur. Perahu bercadik yang tergambar di situ, kemudian ditiru oleh bangsa Eropa. Pada seribu tahun yang lalu, kata radar, ras Austronesia mampu berlayar sampai ke Haiti dan Pasifik. Dan tentu memang, ini memang agak aneh ya. Borobudur itu kan baru abad 8 ya. Jadi tahun 800 setelah Masihi. Lalu dia bilang seribu tahun yang lalu, jadi artinya pada era Borobudur ini, ras Austronesia sudah mampu berlayar sampai ke Haiti. Ya tapi jangan lupa, di Yunani itu abad 8 sebelum Masihi ya, jadi seribu tahun sebelum Borobudur ya, orang Yunani itu sudah berlayar kemana-mana ya. Mereka sudah mendirikan polis di Marseille, di Perancis ya, Spanyol ya. Jadi seribu tahun sebelum Candi Borobudur, orang Yunani sudah bikin perahu-perahu besar ya. Jadi kalau dibilang orang Eropa meniru Candi Borobudur itu, itu klaim yang betul-betul absurd untuk saya. Jadi memang agak sulit menghubungkan antara Relief Jadiporobudur dengan klaim tentang Atlantis ya, jaraknya terlalu jauh. Dan angka 11.600 yang selalu diomong-omongkan Arisio Nunes itu juga, saya nggak pernah paham ya. Jadi kadang-kadang dia mengatakan penanggalan yang diberikan Plato, 11.600 sebelum Masihi ya, pertepatan dengan penanggalan akhir Paistosen. Tapi nanti kadang-kadang sekitar 11.600 tahun yang lalu, itu penanggalan pasti yang diberikan Plato. Jadi teksnya Arisio Nunes sendiri itu ambigui ya. Padahal ada jarak 2.000 tahun ya. Padahal dalam menghitung-hitung soal waktu ini kan juga nggak boleh ngawur ya. Harus persis ya. 11.600 itu dimaksud apa? Apakah dihitung dari kita saat ini? Jadi artinya kurang lebih 9.600 ya. Ataukah dihitung ya, yang dikatakan Platon ya, artinya lebih jauh lagi begitu ya. Jadi 11.000 tambah 400 lagi begitu ya. Dan teks Arisio Nunes tidak terlalu jelas. Nah lalu The Jakarta Post turut memberitakan kabar sensasional ini. Kurang ini memberitakan aktivitas Andi Arief, salah satu staf khusus presiden. Dia memimpin tim khusus mengenai Atlantis. Andi Arief yakin bahwa ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa tanah terendam di sekitar Sumatera, Jawa, dan Bali merupakan tempat berhadapan yang sangat tinggi. Jakarta Post mengisahkan bahwa tim penemua Atlantis yang sudah dua kali datang diterima SBA, presiden sebelum Jokowi. 2.000 tahun 2012, SBA menerima Stephen Oppenheimer, British Geneticist and Prehistoric Human Expert from Green Templeton College in Oxford yang berpendapat bahwa Indonesia mungkin saja menjadi lokasi Atlantis. Oppenheimer yang dikenal karena bukunya Eden in the East menerangkan bahwa suatu waktu apa yang sekarang disebut Indonesia dahulunya adalah tempat peradaban kaya dan manjur. Koran The Jakarta Post juga membuat berita yang sama di tahun 2013. Jakarta Post mengangkat Dhani Hilman, geolog dari ITP. Jadi setelah Oppenheimer, lalu Arisio Santos, Dhani Hilman adalah orang Indonesia yang pertama yang meyakini bahwa Atlantis sungguh-sungguh di Indonesia. Nah, mengutip Dhani Hilman, Jakarta Post memberitakan begini, A manuskrip from the era of ancient Greece backs up a claim that the lost continent of Atlantis was part of prehistoric Indonesia. Dan itu dikatakan Dhani Hilman dan katanya itu cocok dengan deskripsi yang dibuat oleh Plato dalam dialognya Tim Aels dan Critias. Ini juga klaim tentang manuskrip ini ternyata juga maksudnya itu juga bukan manuskrip ya. Jadi kalau Anda lihat Youtubenya itu ya, jadi Dhani Hilman itu hanya megang buku Platon. Buku Platon dalam bahasa Inggris, karena dia tidak tahu bahasa Yunani. Tapi dia bilang katanya ada manuskrip dari era Yunani kuno. Jadi ini juga klaim-klaim yang keliru. Nah, menurut Dhani Hilman, di situ Padang Cianjur, di Gunung Padang, menurut Dhani Hilman, di situ ada piramida tertimbun yang usianya lebih tua daripada peradaban Mesir. Jadi katanya ada piramid lebih tua dari Mesir. Tapi ya sayangnya sampai sekarang tidak pernah digali. Jadi itu hanya klaim-klaim tanpa bukti apapun. Setelah laporan Kurantempo, Dhani mengatakan, saya melawan semua orang. Jika Atlantis ketemu, maka dunia akan bertepuk lutut. Maka dia menerbitkan tahun 2013 buku berjudul Plato Tidak Bohong, Atlantis ada di Indonesia. Mengusung teori seperti ini memang berisiko besar. Saya dibilang sakit jiwa katanya. Sakit jiwa karena hampir 2.500 tahun setelah Plato menuliskan Atlantis, dalam dialognya Tidak Bohong, tidak ada seorang pun di Kualang Rit yang menemukannya. Bagi banyak orang itu hanya negeri Fatamurgana, semakin sinding juga dikatakan Atlantis ada di Indonesia. Jadi dia mengaku, dianggap sakit jiwa, tapi bangga, bangga dengan kebunan itu. Apa alasan dan buktinya bahwa kok Dani Hilman begitu berani. Tentu saja pertama-tama dia melanjutkan ide Prof. Arisio Nunes. Jadi tidak jauh-jauh lah sebetulnya semuanya yang mengutip dari omongannya Arisio Nunes. Namun lebih dalam daripada itu, Dani punya keyakinan lebih kuat karena dia sudah mencantumkan sumber aslinya. Dia bilang, karena saya sudah membedah naskahnya sendiri, cerita Plato bukan fiktif, sebelumnya sudah diakui kebenaran oleh Solon, seorang legislator. Solon mendapatkan risiko itu dari pendeta di kota Saiz, Mesir, berhasil dalam bentuk huruf kuno. Ini adalah, nanti akan saya ukurkan, jadi memang ceritanya seperti itu. Tapi itu tidak bisa menjadi bukti apapun. Apalagi Dani Hilman juga mengatakan teks dalam bentuk huruf kuno. Huruf kuno apa? Harus eksplisit. Sementara karena Platon juga tidak pernah bicara mengenai huruf kuno. Dia bicara mengenai teks. Semacam, yaitu literar dari dari Platon saja untuk mengatakan tentang mitos. Tapi, omongan-omongan dari tokoh-tokoh ini, ini memang dikatakan Platon, tapi tentu tidak seperti yang dianggap Dani bahwa Platon menjatuhkan sumber aslinya. Jadi, setahu saya, dialog di Imam Skritias tidak pernah berbicara tentang kisah Atlantis yang ditulis dalam huruf kuno. Imam Mesir hanya mengatakan ada teks tentang kisah itu di Saiz, tapi teks itu tidak dia sampaikan. Solon sendiri juga tidak pernah melihat teks itu. Imam Mesir hanya mengisahkan secara lisan kepada Solon, lalu setiba di Yunani, Solon juga tidak sempat menuliskan, sehingga dia hanya mengisahkan secara lisan. Jadi, ini adalah strategi literar dari Platon untuk semacam memberi warning kepada pembacanya bahwa ini adalah kisah-kisah tulisannya. Ada asal-usalnya teks, tapi teks yang tidak pernah terbuktikan. Lalu, Jakarta Post juga mengatakan bahwa ada arkeolog UGM, Daud Aristanu Dirje mengatakan bahwa it was premature to conclude that Atlantis was a large part of prehistoric Indonesia. Dan lebih jauh lagi, Daud mempertanyakan buku sumber yang dijadikan rujukan Dhani. Karena memang, kalau saya lihat YouTube-nya, juga memang hanya buku, buku terjemahan bahasa Inggris, Platon itu. Daud also questioned the validity of Daud's claim because the letter only used a translated version of Plato's dialogue manuskrip. Did Daud have the capacity to read or comprehend the original manuskrip which was written in Latinized Greek? Sometimes a translation can have a certain bias. Jadi, Daud mempertanyakan diapa betul ya, karena kalau kita bicara mengenai apalagi arkeologi atau paleontologi yang harus hati-hati betul ya. Jadi, jangan hanya main claim manuskrip-manuskrip tapi ternyata hanya buku terjemahan. Namun, terlepas dari euforia ini, Korantepo juga memberikan penilaian yang berimbang ya. Jadi, sebetulnya, claim Atlantis di Indonesia ini para arkeolog banyak yang enggak setuju juga ya. Hari Turman Siman Junta, arkeolog dari Lipi, mengatakan claim Arisio Santos bahwa penduduk paparan Sunda pada akhir zaman S memiliki peradaban yang tinggi, itu tidak didukung oleh bukti. Pada periode 11.600 tahun yang lalu, kata Hari Turman, res yang menghuni wilayah ini adalah Australomelanosid. Ini merupakan manusia modern awal yang menghuni gua-gua dan menggunakan perkekas dari batu serta hidup dari mengumpulkan dan meramu bahan makanan. Jadi, enggak mungkin ya ada istana dengan emas, dengan perak, dengan sistem iregasi, segala macam ya. Karena ras yang hidup pada era itu, pada akhir zaman S itu, baru menggunakan batu dan baru meramu saja. Maka, enggak mungkin ya ada peradaban yang bisa bikin kerajaan lah, bikin macam-macam yang diklaim hebat-hubat dari Atlantis itu. Maka, menimbang kenyataan bahwa manusia masih hidup di gua, sulit membayangkan bahwa saat itu ada pembuatan benteng, tembok perak, eksploitasi logam mulia, dan seterusnya. Nah, untuk mengkritisi Arisio Nunes dos Santos, melihat bingar-bingar itu, tentu saya harus tahu diri bahwa saya bukan ahli geologi, saya juga bukan ahli arkeologi. Maka dalam ranah teknis ini, saya lebih mempercayakan pada opini para ahli arkeolog dan para geolog profesional. Dan kalau kita membaca ada satu urean menarik di situs nasional geografik Indonesia dari para arkeolog, mereka dengan tegas mengatakan bahwa itu semua kabar yang enggak benar. Lutfi Yondri, arkeolog dari Balai Arkeologi Bandung, memaparkan hasil penelitanya di situs Gunung Padang dalam sebuah diskusi ilmiah pada 2013. Selain isu kontroversial piramida Gunung Padang, menurut Lutfi, tim tersebut juga mengembuskan isu adanya emas 3 ton yang bersemayam di teras 5 pada kedalaman 20 meter. Lutfi sempat ditawar itu, namun dia menolak. Hasil penelitian arkeologi pada 2002 mengungkapkan bahwa punden berundak. Jadi Gunung Padang itu sebetulnya situs batu-batu megalitik. Itu hanyalah punden berundak. Yang masa lalu hanya difungsikan sebagai tempat pemujaan, bukan makam. Penelitian berikutnya, 2003, memastikan bahwa balok-balok batuan Gunung Padang berasal dari Gunung Padang sendiri. Guru besar UI dan arkeolog senior Mundar Sito yang terus ada di dalam diskusi berpendapat, para pembangun punden berteras 5 itu mengambil batuan dari situs itu juga, kemudian menempatkannya sesuai dengan fungsi punggungan tersebut. Nah, soal pernyataan tim terpadu pendidikan mandiri tentang adanya ruangan yang diduga ada piramida di Gunung Padang, dari hasil pemindian dengan geomagnetik dan geolistrik, Fahlan, ahli geologi dari Pusat Arkeologi Nasional menjelaskan bahwa sebenarnya bukan ruang, tapi cuma tanah lembab atau lempung saja. Dan memang kalau membuktikannya apakah di dalam bukit Gunung Padang itu ada piramida atau enggak, ya digali aja. Dan itu masalahnya yang sampai sekarang tidak dilakukan. Tidak ada penggalian. Sehingga ya orang masih berspekulasi bahwa itu ada piramida, itu gini, gitu, itu Atlantis lah. Memang pernah ada wacaranya yang menyebutkan bahwa di Pusat Situs Gunung Padang terkubur suatu tinggalan budaya berbentuk piramid dari 4.700 atau 10.900 sebelum masih. Namun menurut Lutfi, penelitian arkeologi Situs Gunung yang berundak Gunung Padang tidak memiliki indikasi kuat pada wacara tersebut. Itu sama saja mencari Blackberry keluaran tahun 50-an. Ini tahun 2013 ya, Blackberry masih populer ya. Kalau sekarang ya mencari piramida di Gunung Padang itu seperti mencari iPhone di tahun 1970-an. Nggak ada gitu ya. Dari opini para arkeologi atas kita mendengar pendapat yang sama sekali lain tentang Situs Gunung Padang. Tidak ada yang menolak bahwa Gunung Padang adalah Situs Megalitik. Situs batu-batu besar ya. Piramida yang diunggapan tim terpadu hanyalah dugaan yang perlu dibuktikan. Fakta yang ada Situs tersebut Situs Punden Berundak yang dibangun sekitar 6-7 Masehi. Jadi tahun 600-700 Masehi. Jadi klaim-klaim yang mengatakan bahwa di situ ada Atlantis, ada Piramida ya itu klaim. Tapi ya tidak ada bukti apapun ya. Sementara dari arkeolog-arkeolog yang menurut saya lebih kredibel ya. Ya sudah itu memang Situs Megalitik Punden Berundak dan maksimal ya dari 6-7 Masehi. Jadi jangan ditarik-tarik terlalu jauh sampai ke 11.000 Masehi. Nah lalu saya juga ingin perlihatkan apakah metode kerja Arisio Nunes itu ilmiah. Saya baca bukunya itu ya Atlantis itu ya dan memang banyak mengerjitkan kening ini kayak novel tapi kok klaimnya itu besar-besar soal keilmiahan observasi atas data faktual dan imperia terus-menerus menjadi pertanyaan saya ketika baca kaitan cepat yang dibuat oleh Arisio Nunes. di halaman 545-548 bukunya kita diberi sebuah overview luar biasa padat ringkas sintetik mengenai proses sejarah bagaimana Platon bisa mengetahui dengan persis bahwa peristiwa Atlantis itu betul-betul merujuk pada Indonesia. Jadi ini luar biasa ya. Jadi Nunes itu dengan membaca teksnya Platon lalu bisa tahu secara persis bahwa Platon itu sedang membicarakan Indonesia. Lalu argumentasi Arisio Nunes seperti ini. Pilar-pilar Hercules yang disebut Platon sebenarnya adalah dua gunung berapi yang mengapit Selat Sunda yaitu Krakato dan Dempo. Tentu sulit dipercaya bahwa Platon sudah tahu tentang Krakato. Prof. Arisio menurut begini. Meskipun sulit untuk dipercaya persamaan-persamaan sangat sulit untuk dikatakan sebagai kebetulan belakang. Karena itu sedang saya bahwa Platon entah bagaimana saya beri tanda miring dan perlu ditekankan karena itu jelaslah bahwa Platon entah bagaimana mendengar tradisi-tradisi kuno tentang laut-laut selatan yang diketahui berkaitan dengan taprobanya dan kehancuran wilayah yang dahulu bagikan surga. Kira-kira bagaimana Platon bisa dapat info itu entah bagaimana dari itu kan lalu si Arisio Nunes menjelaskan proses Platon bisa mendengarkan informasi sampai Atlantisto Indonesia jawabannya adalah entah bagaimana lalu Arisio Nunes mendetailkan entah bagaimana tersebut pada halaman 546 seperti ini A ada tradisi kuno tentang pelayaran ke laut-laut selatan dan informasi ini tercata dalam tradisi suci di berbagai bangsa misalnya di Yunani tradisi kuno itu tampak dalam catatan kisah Odysseus dan Argonautica ini juga sangat aneh bahwa Odysseus itu dianggap sebagai catatan sejarah Odysseus itu kan juga mitos mitos kadang-kadang Homerus dimana ada Poseidon ada Dewa Dewi ini kok dianggap sebagai informasi dua epik Yunani ini ujung-ujungnya berasal dari tradisi suci Hindu-Buddha seperti termaktub dalam kitab Jataka ini saya bingung lagi bagaimana mungkin Odysseus kadang-kadang Homerus itu berasal dari kitab Jataka India kisah seperti ini bahkan ada dalam kisah Simbat Si Pelaut saya tambah pusing lagi apa hubungannya dengan Simbat Si Pelaut atau lebih tua lagi dalam naskah tradisi kuno dalam ikayat pelaut yang kapalnya Karam Katab bahkan tradisi kuno itu juga ada dalam Epos Gilgames dengan demikian tradisi kuno yang berada di Laut Selatan ditularkan dan diseberikan oleh pelaut-pelaut yang pernah sampai ke sana sehingga di daeran doa kisahnya menyebar ke Yunani Romawi Mesopotamia Mesir Indonesia Israel dan sebagainya benarkah kisah Odysseus tulisan Romawi berasal dari tradisi Jataka dari tradisi Hindu-Buddha secara periodisasi waktu bagaimana adakah bukti ilmiah yang menunjukkan adanya relasi Yunani dengan India di abad 86 sebelum masehi setahu saya bukti itu tidak ada sampai sekarang kalau abad 3 setelah masih iya ada tapi kalau abad 86 sebelum masehi enggak ada bagaimana bisa menemukan relasi secara ilmiah antara epos Gilgames Mesopotamia dengan kisah Mesir kuno lalu dengan kisah Simbat si pelaut yang dibuat sekali lagi ini di era masehi di bawah kekalifahan Abasyah jadi saya itu lumayan pusing untuk mengkaitkannya gimana kalau loncat kayak gini katanya bukti sejarah selain kesamaan intuitif apakah ada bukti keras misalnya arkeologi prasasi tulisan yang bisa mendukung nah untuk kesulitan kesulitan pertanyaan seperti ini Ariso Nunes memiliki jawaban pamungkas ini tulisannya Ariso Nunes halaman 547 sebenarnya tradisi-tradisi sangat kuno dan tersebar begitu luas karena mereka ternyata dari masa Atlantis ketika ingatan tentang bencana yang menimpa masih jelas terekam dalam pikiran mereka yang selamat dari Malapet Tegama dasar sangat mungkin orang Yunani pada mulanya membawa tradisi-tradisi itu dari Indonesia sangat mungkin orang Yunani membawa tradisi dari Indonesia ketika mereka berpindah dari wilayah Taprobane yang hancur ke wilayah Mediterania terlebih catatan Platon didasarkan dari tradisi-tradisi tentang misteri yang tampaknya berasal dari sumber-sumber rahasia tentu saja Platon tidak akan pernah mengungkapkan asal-usul mereka karena di negeri Yunani kuno perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan besar dan pelakunya bisa dihukum jadi ini jawaban Pamungkas bagaimana sih sebetulnya Platon itu akhirnya tahu itu semua kalau tadi ada otak-otak gadok dari Gilgamesh kemudian ke Odysseus ke Jakarta segala macam yang dicampur aduk begitu nah ini ada jawaban Pamungkas bahwa Platon sebenarnya tahu itu semua dari tradisi misteri yang berasal dari sumber-sumber rahasia nah ini kalau seperti ini ya lalu saya diem ya kalau ditanya lalu Platon tahu itu semua dari mana oh itu misterius ya sudah kalau sahabannya Nunes ternyata begitu ya monggo begitu ya Bila anda diringkas pertanyaan bagaimana Platon bisa tahu bahwa Atrantis adalah Indonesia sebabannya karena input tentang Atrantis memang tersebar kemana-mana lewat jalur misteri sehingga secara misterius Platon akhirnya tahu jadi itulah jawaban Pamungkas yang bisa saya simpulkan dari Arison Nunes jadi memang misterius gitu dan menurut Arison Nunes kita harus percaya pada Platon kita tidak boleh menganggap Platon berpohong semua yang dikatakan Platon bukan kebetulan belakang kalau kita menganggap tulisan Platon itu hanya utak adekadok menurut Arison Nunes kita sendiri yang bodoh siapa yang bodoh siapa yang bijak dimana kadar ilmiah tulisannya Arison Nunes bagaimana memfalsifikasi teori yang landasan informasinya adalah misteri sulit membantah info yang landasannya adalah misteri yang menyaksikan pengarang Arison Nunes sendiri yang mampu memecahkannya dan kita hanya diminta untuk percaya dan kalau tidak percaya maka kita dikatakan bodoh jadi alternatif ini ditawarkan tidak enak dan suenang-wenang lalu kita juga bisa bertanya transmisi pengetahuan itu bagaimana Platon menulis di tahun 400-300 klaim Arison Nunes dan Danny Hilman mengatakan bahwa Platon itu memberi informasi yang sangat jelas tentang Atlantis yang terjadi 9 ribuan tahun sebelum dia dari segi jarak waktu saja kita bisa bertanya bagaimana mungkin Platon memiliki akses informasi untuk sesuatu yang terjadi 8 ribu tahun sebelum dia lahir untuk saat ini bagi kita tidak ada masalah kita bisa tahu tulisannya Platon di buah tahun yang lalu karena manuskrip kopi manuskrip teknologi percetakan konservasi tulisan dan tradisi tapi kalau kita bayangkan situasi Platon dengan cara apa Platon bisa mengakses informasi yang terjadi 8 ribu tahun yang lalu sangat berlebihan menurut saya kalau kita beranggapan bahwa Platon memiliki informasi sebagaimana diklaim Alessio Nunes apa yang disebut informasi itu menurut saya hanyalah klaim kosong dan Platon juga tidak pernah mengklaim itu sebagai informasi bagi dia itu hanyalah strategi literar nah jadi sekarang pada bagian ini saya akan menerangkan bahwa Atlantis sebetulnya hanyalah mitos politik rekaan Platon saja jadi kalau kita baca buku Timayus Critias biasanya memang jadi satu buku itu Timayus agak panjang Critias itu pendek maka di bagian awal buku Timayus Socrates mengingatkan Timayus mitra wicaranya tentang proyek pendirian negara ideal yang telah Socrates bahas sebelumnya di buku Politeia dari publik dan kemarin di awal Timayus di filsafat politik Platon juga memberikan gambaran mengenai cara hidup para penggawa hidup bersama-sama hanya dapat uang saku tidak boleh punya harta pribadi dan seterusnya nah pada kesempatan itu lalu Socrates mengingatkan tentang konstitusi Politeia Politeia adalah judul buku dari publik dan para penggawanya The Guardian yang mesti dicermati saat membicarakan negara ideal setelah konstitusi setiap warga negara sesuai dengan kelasnya masing-masing harus menjalankan tugasnya dengan baik dan tugas dari Guardian serah menjaga polis dari serangan luar maupun pemberontakan dari dalam nah dalam konteks diskusi mengenai fondasi negara ideal ini lalu Hermokalates dan Critias nama dua orang mitra dialog lainnya mengingatkan Socrates tentang kisah peperangan antara Athena primitif dengan Atlantis jadi lalu di awal Timayus itulah mulai ada omongan tentang Atlantis lewat rujukan ke masa lampau Athena primitif melawan Atlantis Platon tidak mengatakan bahwa politia negara ideal yang dipercayakan lebih cocok dengan model Athena primitif daripada polis Athena yang dihidupinya saat ini jadi Platon akan mengumpamakan Athena yang dihidupinya dengan Atlantis negara yang kaya menjadi serakah dan idealisme Platon mengenai negara yang baik itu sebetulnya tampak di gambaran mengenai Athena primitif lewat narasi cerita tentang perang di masa dulu 9.600 tahun yang lalu tentang Athena primitif jadi di cerita itu kita sudah tahu bahwa kalau begitu yang tua itu ya ada Atlantis ya ada Athena primitif dan mengapa semua orang perhatiannya ke ke Atlantis dan bukan ke Athena primitif kan dua-duanya ada pada zaman itu jadi dari segitu aja udah gak masuk akal kalau orang lalu beranggapan seolah-olah Atlantis itu real karena itu sebenarnya hanya cerita hanya cerita rekaan jadi di buku Timayos kisah Atlantis didahului dengan peringkatan tentang Politea bagian yang khusus bercerita tentang Atlantis temgelam itu di Timayos 20E 26E kritias sebenarnya siap mengisahkan peristiwa itu secara detail tapi karena program dialog hari ini adalah tentang terjadinya alam semesta proses penciptaan tanda kutip alam semesta maka cerita tentang Atlantis ditutup lalu mereka bicara mengenai mitos tentang alam semesta baru nanti dikritias kemudian diawali lagi jadi nantinya di buku setelahnya di buku kritias si kritias ini akan bertutur tentang kisah peperangan antara Athena Primitif dan Atlantis lalu kritias berpanjang libar memberikan deskripsi mengenai dua polis kuno itu dan kritias semacam mengoposisikan Atlantis versus Athena Primitif yang sama hebatnya jadi Atlantis itu dewa pelindungnya Poseidon penduduknya katanya berasal dari perkawinan Poseidon dengan seorang wanita sumber penghasilan Atlantis adalah kekuasaan maritim sebuah talasoprasi talasa itu artinya adalah samudera laut gratos itu kekuasanya jadi kekuasaan maritim perdagangan dengan negara luar sumber alam yang banyak sehingga secara ekonomi dan perkotaan Atlantis berkembang luar biasa dengan pelabuhan kanal-kanal pedang senjata dan Atlantis ini ukuran polisnya luas sekali lalu menjadi ekspansif karena serakah ingin menguasai lainnya yang menjadi hegemoniknya lalu organisasi politiknya ada kelas-kelas yang sama tapi lalu berubah karena kelas-kelas makin serakah dengan uang dan kekuasaan jadi inilah gambaran mengenai negara Atlantis yang sebetulnya Platon sedang mengkritik Athena yang dia hidupi karena Athena dulunya juga kaya raya maritim tapi lalu karena ambisinya karena serakah ini lalu akhirnya Athena pelan-pelan merosot nah ini dioposisikan dengan Athena primitif yang lalu berperang dengan Atlantis ini sorry Atlantis yang menyerang lalu mereka akan memukul mundur Atlantis begitu ya nah Athena ini adalah sebetulnya wakil untuk idealisme Platon ya mengenai negara yang ideal dari pelindungnya Athena dan Nevaistos dari tanah Athena ya dari mitos asal-usul ya mitos macem-macem logam tadi yang saya katakan tadi itu hidup dari pertanian kerajinan lalu self-sufficient ya jadi negara yang terbatas sedang ya penggunanya serba imbang ya terbatas ya dan disini ada pemisahan kelas-kelas secara ketat seperti dalam The Republic ya ada kelas filsufraja penggawa dan kelas petani jadi ini adalah gambaran mengenai negara ideal Platon ya yang ketika diserang oleh kekuasaan imperium ya mereka bisa bertahan ya bahkan bisa mengalahkannya dan ceritanya memang berakhir bahwa meskipun Athena Primiti bisa mengalahkan Atlantis toh akhirnya dua-duanya ya hancur ya dua-duanya kena gempa bumi dan banjir bandang jadi dalam kisah itu Atlantis bertambah besar dan ekspansif dan keserakahannya berakibat fatal ya Zeus selalu mengambil tindakan namun bagaimana persisinya tindakan Zeus menghukum Atlantis tidak diceritakan ya karena kisah di buku kritias itu di 121 C berakhir begini and when he had assembled them he spoke this jadi persisnya penghancurannya seperti apa tidak tahu karena bukunya berakhir dengan titik tiga ya jadi Platon sepertinya tidak selesai menuliskan kisahnya ini nah di kalangan banyak ahli kisah Atlantis jelas-jelas hanya dilihat sebagai alegori politik sebagai kisah yang saya kitaran tadi itu jadi seibat-ibatnya negara kalau dia menjadi serakah dan menjadi imperialis pasti dia akan dihukum oleh yang ilahi kisah Atlantis hanya bisa dipahami kalau kita menimbangnya dengan dua faktor kisah Atlantis adalah mitos namun misalnya mitos ini juga dibuat dengan merujuk pada sejenis sejarah serta diperimuatan politis serta filosofis jadi tiga tokoh yang saya kutip ya Luke Brisson ini pembimbing saya waktu di Sorbon dulu lalu Pierre Vidal Nake yang tadi saya bilang spesialis herenisme dan Christopher Jill tentu mereka tiga-tiganya mengatakan ya trans itu memang hanya mitos mitos rekaan Platon Paul Friedlander dan Joseph Bides dua ahli herenis dari tahun 1930-an berpendapat sama jadi kalau ada deskripsi tentang Atlantis itu yang orang-orangnya rumah-rumahnya segala macam sebetulnya itu mirip dengan cara orang Yunani menggambarkan kerajaan-kerajaan di timur yang mereka pernah mereka dengar dari Urian Herodotos tentang Babylonia lalu kalau deskripsi tentang kanal-kanal di lembah Atlantis itu mirip dengan Urian Herodotos tentang apa yang disebut pusat mitis Asia jadi tidak ada hubungannya dengan Krakatau Dempo tapi itu lebih sesuai dengan kekaisaran-kekaisaran kerajaan-kerajaan timur Persia terutama yang pernah dikunjungi oleh sejarawan Yunani bernama Herodotos maka meskipun mitos jadi sebetulnya ada elemen-elemen sejarah yang diambil Platon dari penulis-penulis sejamannya dari Herodotos yang pernah berkunjung ke wilayah-wilayah timur jadi ada ada beberapa informasi begitu ya tapi lalu itu di-blending menjadi kisah mitis Platon menggunakan kata-kata yang bisa dipakai para liserah zamannya Herodotos dan Pukidides dan meniru-niru trik mereka untuk mengesankan bahwa kisahnya adalah historis karena sumber-sumbernya terpercaya disertai bukti-bukti jadi adalah strategi literai dari Platon lewat kisah pertempuran antara Athena Primitif dan Atlantis Platon sedang mengingatkan pada pembacanya tentang tiga peperangan negara baik versus negara buruk yang de facto dialami sendiri oleh Platon pertama adalah Athena melawan Persia dua kali ya Athena ini negaranya Platon yang kecil di serbu Persia dan akhirnya bisa mengalahkannya lalu perang saudara Peloponosos Athena versus Sparta di mana Athena ini menjadi buruk menjadi kayak Atlantis Sparta ini adalah semacam idealisme Platon dan lalu perang saudara di Athena setelah kekalan mereka dalam perang Peloponosos jadi jenis perangnya perang medik misalnya perang antara Athena dengan Persia maka Atlantis itu simbolnya adalah Persia ya sebuah kerajaan besar yang serakah yang mau menginvasi negara lain sementara Athena yaitu gambaran untuk Athena Primitif sedangkan dalam perang Peloponosos ketika Athena itu menjadi besar lalu kemudian menjadi Imperium dan Serakah Atlantis itu gambaran untuk Imperium Athena sementara Sparta yang menang gambaran untuk Athena Primitif jadi lewat terujukan pada perang-perang yang belum lama terjadi Platon sedang mengkritik Athena zamannya abad 4 Athena abad 4 adalah sebuah talasokrasi yang ekspansif dan menimbulkan peperangan menginvasi Athena historis zaman Platon mengambil peran Atlantis gambaran bahwa Atlantis menyerbu Athena Primitif mirip dengan situasi di zaman Platon bahwa Athena lah yang memulai perang sodara Platon adalah saksi sejarah untuk peruntuhan Athena yang ekspansif seperti itu Athena historis sejaman Platon digambarkan sebagai Atlantis imperium maritim yang melakukan ekspansi militer dan ekonomis politik Athena saat itu dominasi berapa pemimpin dan Athena saat itu memang kaya raya karena dominasinya atas polis lain sementara Athena Primitif yang diserbu oleh Atlantis digambarkan Platon mirip dengan idealismenya tentang Sparta negara tanpa pelabuhan tak punya angkatan laut arsitekturnya sederhana dan Athena Primitif ini yang mengalahkan serbuan Atlantis artinya di perang Peloponnesus memang Sparta akhirnya mengalahkan Athena maka kisah pertempuran Athena Primitif melawan Atlantis merupakan reaktualisasi simbolis untuk kisah aktual pertentangan antara Sparta dan Athena di zaman Platon Platon mengkritik sistem kelautan yang buat Athena berkembang pesat menjadi kaya tapi kemudian membusukkan moral dan politik Atlantis adalah nama bagi Athena yang menjadi imperial maritim yang serakah perang saudara Peloponnesus bisa dianggap sebagai hukuman atas membusuknya sistem politik di Athena maka bagi orang Athena sejamannya kisah Atlantis mitos yang dijerahkan Platon ini pesannya jelas kita harus kembali konstitusi dan kebiasaan para luhur kita harus menjaga diri untuk tidak terbawa oleh sistem demokrasi yang eksesif dan imperialisme maritim yang hanya membawa kehancuran nah mengapa kita yakin bahwa itu adalah mitos reaktualisasi simbolis bisa dikaitkan dengan apa yang zaman di alam itu juga sebetulnya tampak dari bentuk literer bagaimana cerita Atlantis ini dikisahkan oleh Platon jadi begini supaya ceritanya itu kelihatan otoritatif maka Platon menurut menaruh kisah ini sebagai berasal dari Solon katanya info tentang Atlantis ini berasal dari Solon yang katanya Solon sendiri mendapat kisah itu dari Mesir yang zaman itu dianggap sebagai induk segala peradaban dan induk ilmu pengetahuan Platon hidup pada tahun 427-348 lalu membuat cerita ini bagaimana kisah dia dapatkan dalam dialog Timayos yang pertama-tama mengatakan tentang jadi Platon menulis dialog Timayos Gretias di dalam dialog itu yang menceritakan tentang Atlantis orangnya bernama Gretias dan Gretias bercerita kepada Socrates bahwa dia mendengar kisah Atlantis itu dari kakeknya bernama Gretias Senior yang mana kakeknya itu ternyata mendengar kisah itu dari Solon dari mana Solon tahu ada perang antara Athena Primitif dan Atriana dengan Atlantis itu katanya Solon mendapat informasi ini dari imam di Mesir di kota Saiz nah kita tahu bahwa Solon hidup di tahun 630 jadi bisa kita bayangkan bahwa dia melakukan perjalanan ke Mesir tahun 600-an Masehi kisah perang Athena Primitif lawan Atlantis terjadi 9000 tahun sebelumnya maka kalau dihitung dari zaman Solon cerita tentang pertempuran tersebut terjadi kira-kira 9600 sebelum Masehi dihitung dari zamannya Platon dan kalau kita ukur sampai zaman kita artinya kisah perang terjadi sekitar 11.622 tahun yang lalu bagaimana pesisnya Solon mendapatkan informasi mengenai peperangan kuno ini ternyata dia hanya mendapatkan secara lisan jadi ketika Solon ke Mesir dia bertemu dengan imam Mesir imam Mesir mengatakan ada ada tekst tertulis tentang pertempuran itu tapi karena ini saya buru-buru udahlah kini saya ceritakan secara ringkas jadi Solon hanya mendapat resume secara lisan dari imam sedangkan tekstnya kata si imam Mesir itu ada di kuil saya sana sejak 8.000 tahun sejak adanya Mesir nah mari kita berfokus pada Solon perlu diingat bahwa perjalanan waktu dari Solon ke Platon jadi sekali lagi Platon menulis cerita bernama Timaius Gretias tokoh utamanya adalah Gretias di situ dan Gretias yang bercerita bahwa dia mendapatkan informasi Atlantis dari Solon nah kita mesti mencoba mencari jejak historis antara Platon dan Solon antara Platon dan Solon Solon dari abad 6 sebelum Masehi Platon dari abad 4 sebelum Masehi kira-kira ada jeda sekitar 270 tahun kalau misalnya saya bertanya bagaimana Platon pada zaman itu bisa mendapatkan informasi tentang cerita seseorang yang jaraknya 270 tahun itu bagaimana agak rumit menjawabnya kalau satu generasi itu kurang lebih 25 tahun bagaimana aku bisa tahu kisah seorang yang 10 generasi di atasku kalau saya lahir tahun 2000 umurku 22 tahun bagaimana aku bisa tahu tentang seorang moyangku yang lahir di tahun 1730 zaman VOC jadi kalau saya mendapatkan saya ngomong-ngomong dengan kalian bahwa oh dulu itu Batavia tuh gini-gini-gini kamu kok tahu loh itu nenek moyangku yang cerita nenek moyangku lahir 1730 jadi ya itu saja kita kan udah pusing gimana ini memverifikasi cerita dari seorang yang jaraknya 10 generasi jadi kalau 10 generasi itu menurut internet itu yang bah grup Pak Waton Bapak Simbah Bapak Bilyo Canggah Wareng Udeg-Udeg Gantung Sumur jadi kalau Anda punya grup Pak Waton yang lahir 1730 bagaimana Anda bisa mempercayai informasi itu jadi kita ingat ya VOC 1669 ya 1780 jadi kira-kira pada zaman VOC begitu lah nah kalau lihat di Wikipedia itu ya pada tahun 1729 pemerintah kolonial memberikan kesempatan 6 bulan pada orang Tionghoa mengajukan permoran isi yang tinggal di Batavia 1730 dikeluarkan larangan bagi orang Tionghoa membuka tempat penginapan madat dan candu dan warung pemerintah kolonial mengadakan pendaftaran semua orang bayangkan kalau Anda punya grup Pak Waton seorang Tionghoa lalu dia bercerita bagaimana Anda bisa yakin bahwa itu benar-benar cerita bayangkan Platon dengan solon jaraknya sudah segitu sudah sangat jauh apalagi ini kemudian masih dilempar ke 8000 tahun lagi di belakangnya jadi di naskah Timayos itu Platon itu yang menulis dialognya bukunya berjudul Timayos Kritias nah di dalam buku itu informasi Atlantis itu muncul dari mulutnya Kritias Kritias tahu cerita itu dari mana dari kakeknya Kritias kakeknya tahu dari mana dari Solon kalau dikejar Solon tahu dari mana dari Imam Mesir Imam Mesir itu tahu dari mana katanya ada teks tentang Atlantis tetapi karena keterbatasan waktu dia tidak sempat mengambilnya dia hanya memberikan kisah secara tulisan ini yang saya sebut kisah bingkai berbingkai jadi ketika Anda mengatakan sesuatu informasi tetapi dengan bingkai 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 seperti ini saya kira kita bisa menebak maksudnya artinya si pengarang itu berusaha membuat jarak sejauh mungkin dengan kisah yang mau dia katakan jadi disini tidak ada klaim tentang informasi ini adalah sebuah strategi literer untuk menceritakan mitos baik jadi ini akhir cerita di buku Tim Mayas jadi seperti inilah Socrates apa yang diceritakan oleh Critias apa yang dia terima dari Solon ini hanya ringkasannya saja yang kamu dengarkan jadi ketika kemarin kamu bicara tentang konstitusi dan tentang warga negara yang aku menjadi kagum sendiri dalam bandingkannya dengan apa yang baru saja aku kisahkan memikirkan betapa sangat kebetulan bahwa bicaraan kemarin itu mirip sekali dengan apa yang dikisahkan Solon jadi Critias mengakhiri bingkai ceritanya dengan kembali ke soal Politea yang menjadi inti bahasan awal Bekutimaios Socrates di awal meninggaskan apa yang sudah dibahas di Politea Aliguria Atlantis dia berikan gambaran nasib Politea kuno seperti itu sudah ada di era Yatena Primitif dan supaya kisah ini meyakinkan maka dia mengatakan bahwa Solon sendiri Solon adalah seorang figur otoritatif bagi orang Yunani seperti Musa yang untuk orang Yahudi juga figur otoritatif jadi supaya meyakinkan dikatakan bahwa ini dari Solon sendirinya jadi lewat kisah ini Platon menegaskan bahwa informasi yang dia bawa adalah info dari A1 terakhir yang menarik meskipun sebetulnya dari segi dari alih-alih Yunani orang sepakat cerita saja tetapi selalu masih ada orang yang mencari-cari Atlantis terakhir itu di bulan Juli kemarin 2022 ada siaran di Discovery Channel Hunting Atlantis dan mereka menemukan tempat di mana banyak tempat banyak bangunan-bangunannya itu deskripsinya itu mirip dengan yang ditulis Platon bahkan ada plat emas seperti ini jadi kalau yang di Indonesia ini hanya klaim-klaim hanya omong kosong karena tidak ada bukti arkeologisnya nah Discovery Channel ini lewat dua orang ini mereka menemukan di Varna di Bulgaria bukti-bukti yang memang mereka klaim katanya cocok dengan Atlantis itu termasuk mereka menyelam untuk melihat kota yang tenggelam itu seperti apa jadi pencarian terakhir terpusat di kota Varna Bulgaria di Bulgaria di pesisir laut hitam dengan catatan mereka mengoreksi kronologi Platon tentang usia kerajaan-kerajaan Mesir yang dikatakan cerita itu ada di kuil Mesir selama 8000 tahun sejak Mesir dijirikan nah arkeolog ini dua orang ini mengoreksi sebetulnya Platon salah tulis itu itu sebenarnya bukan 8000 tahun yang dimaksud itu sebetulnya adalah Platon memaksudkan 1 viraun itu 1000 tahun maka karena ada 8 viraun maka dia pikir 8000 tahun pada sebetulnya beberapa viraun itu dalam era yang sama sehingga kalau ditanggung-tanggung bukan 8 tapi 5 maka lalu mereka mengoreksi perhitungannya dan menemukan di kota Varna yang berasal dari 5000 tahun sebelum Maseh itu situs-situs penggalian ini itu yang bisa saya sharekan sebagai pemantik diskusi untuk teman-teman mengenai Atlantis pada malam hari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati